Surat ini dihadapan Pak Lurah ingin keluar dari RPSBMKS ini dan akan tunduk dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku di Kabupaten Banjarnegara. Setelah itu oleh Pak Lurah ya disarankan untuk hidup di rumah kalau malam. Terus dari sini biar untuk alat Bu Yuli selaku kasih membuat surat pernyataan bahwa Pak Mudasir ini tidak mau direhabilitasi di RPSBMKS. Terus setelah itu kita sepakat berdua baru berita acara Bu Yuli selaku kasih yang ada disini menyerahkan kepada Pak Lurah Pak Selamet Jarasoyo, Lurah Semarang. Terus selanjutnya yang diserahkan ini Mudasir 57 tahun selanjutnya untuk kedua pihak bertanggung jawab Pak Lurahnya membina orang tersebut. Pak Lurahnya itu sanggup kayak gitu loh. Jadi Pak Mudasir itu dibawa ke sini ketika sedang viral di TV kemudian Bapak Gubernur memerintahkan Dinas Sosial Provinci Jawa Tengah untuk bisa koordinasi dengan Kabupaten, Satpol PP dan Dinas Sosial kemudian bergerak bersama-sama untuk kita bawa ke sini. Untuk bisa kita amankan dalam rangka mendukung program Jateng di Rumah saja. Sehingga harapannya syukur beliau bisa ikut atau hidup disini. Karena di luar sana itu berbahaya. Artinya demi kesehatan, demi kondisinya dia tidak punya rumah. Jateng di rumah tinggal sehingga hidup di pantis ini kita fasilitasi untuk tempat tinggal ternyata beliau tidak berkenan kita enggak bisa memaksa Pak Mudasir untuk bisa tinggal disini jadi terhitung Senin kemarin atas kesepakatan beliau dengan Pak Lurah juga Dinas Sosial akhirnya beliau memaksa untuk keluar Ada kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.